Sementara itu Presiden Jokowi Dodo meminta tiga anggota TNI yang menganiaya warga Ika Tewas ditindak tegas. Menurut Jokowi, semua warga sama di mata hukum. Kepergian Imam Masjur, korban penganian anggota TNI juga meninggalkan duka yang mendalam bagi sang kekasih Yuni Maulida. Meski sempat dinyatakan video penganian yang tersebar adalah hoax, namun Yuni menyatakan mengenali suara di video tersebut dan memang benar adalah suara kekasihnya. Sebelumnya, Polisi Militer Kodam Jaya menyebut video yang viral di media sosial terkait penganiayaan Imam Masjur yang dilakukan anggota PAS PAMRES dan dua prajurit TNI lainnya di dalam mobil merupakan hoax atau berita bohong. Komandan Polisi Militer Pemdam Jaya, Kolonel CPM, Irsyad Hamdi B. Anwar memastikan, dalam video itu bukanlah Imam Masjur. Namun hanya video percakapan keluarga dengan Imam Masjur menggunakan bahasa Aceh. Nah, itu bukan. Itu hoax. Itu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Berarti yang viral di sekolah Masjur itu bukan? Bukan. Itu bukan salah satu dari saksi maupun korban. Saksi yang sudah kami periksa sejumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat itu, pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban. Tapi sebelumnya warga sekitar, sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada tiga orang yang kita periksa. Sementara itu, Yuni Maulida, kekasih Imam Masjur yang seharusnya merencanakan pernikahan usai bertundangan dengan korban, mengungkapkan bahwa video yang tersebar memang video dengan suara asli korban dan bukan hoax. Ini juga kan beredar video ya. Mungkin Mbak Lida juga tahu, beredar video sesaat sebelum kejadian itu viral. Apakah memang video ini diterima oleh keluarga, dari pelaku? Iya, disirim ke adikmu, Almarhum. Siapa yang mengirimkan? Lewat nomor Almarhum sendiri. Oke, oke. Anda sudah sempat menonton video itu juga, Mbak? Sempat. Kapan itu kejadiannya? Baru-baru saya, Pak. Baru-baru melihat. Baru-baru lihat ya? Cuman saya mengenali kalau itu memang suaranya Almarhum. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, turut buka suara usai unggahan video tersebut dinyatakan hoax. Sahroni yang juga sempat mengunggah video tersebut mengatakan, dalam postikannya ia tidak menyebut siapa pelakunya, justru netizenlah yang mengungkapkan terduga pelaku dari kalangan anggota TNI. Imam Maskur yang diduga merupakan penjual obat-obatan ilegal diculik di kawasan Siputat, 12 Agustus 2023. Ia ditemukan meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Kamis 24 Agustus lalu. Hingga hari ini proses penyelidikan terus dilakukan. Delapan saksi diperiksa terkait kasus ini, termasuk pihak keluarga korban dan warga sekitar kejadian penculikan. Tiga pelaku ditetapkan, yakni Praka RM, Praka HS, dan Praka J. Polisi Militer Kodam Jaya juga mengungkapkan bahwa satu warga sipil yang merupakan KKI Par Praka RM juga telah diamankan Polda Mitru Jaya. Sebelumnya pelaku meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah kepada keluarga korban. Akibat kasus ini, ketiga anggota TNI yang juga merupakan Satuan Pas Pamres terancam hukuman mati. Tim Liputan Ainews melaporkan.